Intro 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 Bukan kupingmu Jembingan motomu Saya ngomong ya Rungoknya ngomong aku Ini ada masalah Dekeng mendekeng Saurungnya berkomentar Itu dicermatin disik Video tentang apa Terus kata-katanya seperti apa Kalau sudah jelas sudah paham baru silahkan berkomentar Di video tersebut dan kata-katanya tidak ada yang namanya kata-kata bedes-bedes ke Lampung tidak ada Dan tidak ada kata-kata yang menjelek-jelekkan nama provinsi tidak ada Silahkan diputar ulang lagi videonya ditonton lagi Jadi bahasa itu jangan dipelintir-pelintir Oke Gitu loh Bukan masalah degeng mendegeng Saya ini hanya meluruskan Jangan menggiring opini seolah-olah Dari Saudara saya ini menjelek-jelekkan nama Lampung Tidak ada disitu yang menjelek-jelekkan nama Lampung Video jelas Belum dihapus Ya Dan kenapa kok saya angkat bicara Karena bahasa dari saudara kamu itu sudah kelewatan juga bahasanya Gitu loh Kata-kata kotor semua yang diucapkan Makanya videonya itu entah dihapus Entah kena pelanggaran Karena bahasanya bahasa kotor semua Saya ini juga orang Lampung gitu loh Saya lahir di Lampung, besar di Lampung, tua di Lampung Bahasa Lampung pun saya juga paham gitu loh Saya juga bisa bahasa Lampung gitu loh Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa kotor dengan menggunakan bahasa daerah Ya Berbicara lah yang sopan Jangan berbicara kotor-kotor tentang Seseorang atau tentang apa Menggunakan bahasa daerah Itu kan makanya videonya dihapus oleh Tiktok atau memang dihapus saya juga tidak tahu Karena bahasanya memang bahasa kotor semua Yang dikatakan gitu Ya kalau si Putra nggak tahu itu bahasa mana, bahasa apa Dia nggak tahu karena dia bukan orang Lampung gitu loh Dan di situ tidak ada kata-kata yang menjelekkan Lampung Kata-kata yang mencacimaki Lampung tidak ada Silahkan diputar ulang lagi video tersebut ya Bukan masalah dekeng-mendekeng mas ya Di provinsi Lampung ini sudah bukan jadi rahasia umum Silahkan anda cek sendiri kalau kita percaya Perguruan terbesar atau organisasi terbanyak terbesar di provinsi Lampung itu Organisasi apa, perguruan apa di situ Tapi kami tidak ada usil dengan kalian-kalian ini tidak ada Bahkan banyak di daerah kami Saudara-saudara kalian itu mendirikan latihan di basis kami Dan kami pun welcome, biasa saja Jadi jangan menjadi provokator atau memicu suasana yang di Lampung yang tadinya aman-nyaman Tentram jadi tidak aman gitu loh Oke Nanti kalau di provinsi Lampung ini sudah menjadi seperti di pulau Jawa Nanti saudara kamu sendiri yang repot ya Jadi makanya jangan membuat kata-kata yang memicu Terjadinya benturan di antara organisasi di provinsi Lampung Lampung ini aman, damai Dari dulu sampai sekarang tidak ada Selek antar perguruan antar organisasi di sini Dan di Lampung bisa dibuktikan organisasi siapa Perguruan siapa yang paling besar di Lampung itu Di Lampung loh yang saya katakan ya Jadi jangan memicu hal-hal yang tidak diinginkan Nanti kalau benar-benar terjadi gesekan Seperti di pulau-pulau Jawa Nanti saudara kamu sendiri yang repot gitu loh Oke Jadi ini bukan masalah dekeng mendekeng Tapi saya hanya menjelaskan bahwa di video tersebut Tidak ada kata-kata yang menjelekkan Lampung Atau kata-kata yang mencacimaki Lampung tidak ada Silahkan diputar ulang lagi video tersebut Gitu loh Yang mencacimaki Yang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap saudara saya itu Saudara kamu sendiri Dengan menggunakan bahasa daerah Ya kalau si Putra tidak tahu bahasa tersebut Karena memang itu bahasa daerah yang digunakan Tapi kalau saya tahu Karena memang saya orang daerah situ Gitu loh mas Makanya video saudara kamu itu kan dihapus Entah dihapus dia, entah dihapus TikTok saya nggak tahu Karena memang bahasanya terlalu kasar dan bahasa kotor Jadi bukan masalah dekeng mendekeng boloh ya Makanya sebelum komentar dibiasakan ditonton dulu videonya Dicermati dulu kata-katanya baru berkomentar Oke Jembengan motomu Iya udah saya dengerin Jadi kalau bilang nggak ada kata-kata Lampung Oke lah Nggak untuk menghina provinsi atau sebuah gimana ya Yang jelas kata kamu itu Dia dengerin kata-katanya Kata-katanya kayak gimana Terus Menurut Sampen itu gimana ini Saudara kamu bilang Lampung Bedes Bedes Nggak ini ambuni Itu ngatain siapa Gitu loh Ya gitu loh Yang disebutin itu siapa Terus kamu kemarin bilang katanya Kamu nih Orang EKS kok dikatain bedes nggak terima Maksudnya kak gimana bedes itu apa Monyet kan Mohon maaf ya Mas Mas gondrong Tau kan saya ini manusia Kalau disama-sama nama binatang Saya nggak mau lah Mak bapak saya juga nggak bakal terima Kalau saya dikata-katain nama binatang Kayak gitu Seandainya kalau ngatain saya Seandainya Kalau dibilang kamu melintir-mentir Ini 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 Udah udah Ruth Nggak usah banyak omong kamu di media ini itu ini itu Kirim nomor kamu DM nomor saya Udah saya DM Udah saya DM Udah saya kasih nomor Kata kamu udah nelpon katanya Mau ketemu mau ke rumah Saya siap mau ketemu sama Kamu minta kopi Saya siapin kopi Asal kamu tau mas Saya ini ya Saya ini banyak tanggungan loh Saya punya anak Punya istri Ya kan Saya ini Apa Ijin nggak kerja Cuma bila-bila nama kamu Bila-bila nama Pengen ketemu sama kamu Katanya mau datang ke rumah Ya kan Saya ini nggak ngomong kesapa-sapa Nggak cuma ngomong sama istri Sama kakak saya juga Kakak saya di rumah dan mungkin kak Saya mau ada tamu Orang yang dari jauh-jauh Kang gondrong sama Mas Putra ini Mau datang kesini Katanya Mana orangnya ini Udah kita tunggu di rumah Katanya mau minta kopi Ya udah saya siapin Makanya Saya WA pagi Kata kamu masih di Tampung Timur Kata kamu siang Saya tunggu lagi siang Kamu minta Sherlock Sherlock Percuma dong Sherlock Sherlock Bang gondrong udah tau kan Rumah saya di Bumi Nabung Bang gondrong udah sering masuk Perumbia Gaya baru Harusnya tau dong Bumi Nabung Kenapa nggak jadi Alangkah nyeselnya saya Nggak jadi ketemu sama abang Gitu loh bang Sekarang gini bang Nggak usah tuh berbelat belit Ini itu ini itu Membilang kayak gini Yang jelas kayak gini lah Saudara kamu tuh kayak gitu bener Enggak ngomong kayak gitu Ngata-ngatain kayak gitu Maaf Yang di Sampen tuh gimana ini Saudara kamu bilang Lampung Lampung Bedes 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 Enggaknya Ambuni Itu ngatain siapa Kok Sampen berdali Sampen Kenapa terus Sampen juga ikut-ikutan ngomong Gak gitu loh Kalo saya Triak-triak sama temen saya Sampen itu Ngomong kayak gitu Kenapa Sampen yang marah Kalo saudara kamu nggak paham Kenapa kamu yang marah Kayak gitu loh Coba pertanyaan saya tuh kayak gitu Udah lah Saya udah nggak percaya lagi sama Sampen Kang Gondrong Saya tunggu-tungguin di rumah Katanya mau dateng Tiba-tiba Ternyata nggak dateng-dateng Udah lah Kok masih sekarang Kayak gini, kayak gini Maksudnya tuh tujuannya tuh kayak gimana Sebenernya Sampen itu Pistilat Lampung tuh Suka nggak sih damai Adem, ayem Kayak gitu Kami udah ngomong Lampung tuh nggak ada provokasi Nggak ada provokasi Entah dari pergulan mana Itu udah bener Sampen ngatain Kalo untuk Pistilat Lampung itu adem, ayem Nggak ada provokasi Nggak ada rasis ini itu Udah bener gitu loh Tapi Kenapa sih Sampen selalu ngotok Terus kayak gitu gitu loh Coba Kata terus Sampen bilang Saya nih rasis Rasis tentang apa? Tentang perguruan Kalo saya rasis tentang perguruan Mohon maaf nih Sampen bilang saya rasis Kalo saya rasis tentang perguruan Apa nggak saya udah diciduk Sama perguruan-perguruan lain Rasis dia dimana gitu loh Bang Gondrong Kenapa Sampen selalu kayak gitu gitu Kalo nggak suka tuh Kata Sampen mau dateng Ah iya tapi saya udah ngapus saya lagi Gitu loh Mohon maaf Saya udah nggak ada waktu lagi Buat ketemu-temu abang ini ya Karena Sampen udah ngomong Ah katanya mau dateng Saya nih nih Segan loh sama Sampen udah Apa Sampen udah bilang saya Lelelelelele Berarti kan Sampen itu tua dari saya Berarti kan Sampen itu tua dari saya Berarti kan Sampen itu lebih tua dari saya Kayak gitu loh Jadi makanya Kayak mana Oke lah kita hargain orang tua Tapi mana Nggak ada komitmennya gitu loh Oke lah bang Oke lah kayak gitu Coba sekarang Sampen tanggepin aja dulu Itu Videonya si Putra Yang ngatain Lampung Bedes-bedes Nggak nih ambunnya Coba Sampen tanggepin dulu Kalo Sampen udah nanggepin video itu Oke mantapnya Saya udah nggak mau ngomong lagi gitu loh Saya cuman Lihat denger Kamu lagi Kamu lagi Kamu ngatain saya Saya rasis Dari dulu kayak gini kayak gitu Kenapa gitu loh Ikut-ikut terus Sekarang gini aja lah Saya nih nggak ada urusan sama kamu Kenapa yang orang yang nggak ada urusan kok ikut-ikutan kayak gitu loh Apakah gini cara kamu Oke Udah gitu aja Saya rudit ya Saya pasker Lampung Tengah Apabila ada selesai kata Saya maaf Abang gondrong Katanya mau main Mohon maaf Sekarang udah nggak ada terbuka lagi buat abang Kalo kemarin sih oke-oke aja saya nungguin Karena sekarang udah sibuk kerja bang Mohon maaf ya bang ya Lain waktu lagi nanti kalo ada waktu Kalo saya ada rezeki Kita bisa ketemu lagi Sampen mau 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 Maksudnya kok bisa ketemu Sampen mau main Kalo saya ada di rumah Kalo ada waktu kita bisa ketemu ya Mohon maaf kalo untuk minggu-minggu Atau bulan-bulan ini saya Super-super sibuk Oke terima kasih Tetep salam seduluran Mas Gondrong Saya tetep menjaga Entah dari perguran manapun Entah dari organisasi manapun Kalo Lampung tetep saya jaga No rasis Tolong coba Sampen tanggepin dulu si Putra itu Kayak gimana Apa udah benar Kayak gitu Kalo menurut Sampen benar Sayang salah Oke Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Oke Abang Gondrong Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih